Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpass masih bersama saya Sandika Gali dan kali ini kita kembali melanjutkan seri kita mengenai REST API setelah sebelumnya kita udah belajar mengenai public API cara kita bagaimana terkoneksi ke sebuah public API yang sangat sederhana di video sebelumnya kita udah coba connect ke public API yang namanya OMDB untuk mendapatkan data film jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini kita sedang ada di sebuah seri atau playlist jadi buat yang baru nonton silahkan saya sarankan untuk nonton dulu serinya dari awal dan di video kali ini sebetulnya kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai public API kita masih mau connect ke API punya orang lain ya tapi mungkin sekarang API-nya lebih kompleks daripada OMDB yang kita coba sebelumnya kali ini kita akan coba terkoneksi ke API punya YouTube dan Instagram ya jadi apa yang akan kita lakukan di video ini simple aja saya ingin mendapatkan data-data dari channel YouTube saya dan akun Instagram saya untuk disimpan ke dalam website pribadi saya misalnya gitu gitu ya teman-teman ya dan untuk terkoneksi ke public API itu sebelumnya kita udah coba beberapa cara ya yang pertama kalau mau bikin API client itu yang paling simple kita bisa pakai bahasa PHP itu menggunakan sebuah fungsi namanya file underscore get underscore contents ini kita coba waktu kita belajar mengenai JSON ya kita membuka file JSON menggunakan fungsi ini tapi sebetulnya fungsi ini bisa digunakan juga ketika kita mau connect ke public API tinggal mengganti saja URL-nya nah yang kedua yang kita coba di video sebelum ini adalah menggunakan Ajax ya bagaimana kita melakukan HTTP request lewat browser kita menggunakan teknologi Ajax ya kalian bisa pakai vanilla JavaScript atau JavaScript murni atau kalian bisa menggunakan bantuan dari jQuery nah sebetulnya masih banyak cara yang lain selain dua ini ya untuk PHP sebetulnya kalian bisa mencoba sesuatu yang disebut dengan CURL ya atau disebut juga curl ya nanti mungkin di video ini kita akan coba connect ke API-nya menggunakan curl ya itu aja pengantarnya mungkin supaya nggak berlama-lama lagi kita langsung coding aja aplikasi sederhana kita oke teman-teman ya sebelum kita mulai kita akan menggunakan sebuah website portfolio yang sudah ada supaya kita nggak bikin lagi dari awal ya teman-teman bisa kunjungi GitHub saya di github.com.sandikagali disitu kalian bisa lihat ada repository yang namanya ngobar nah ini adalah kode hasil kita ngobar ya atau ngoding bareng jadi kalau teman-teman ngikutin sebetulnya harusnya teman-teman udah punya nih filenya ya tapi buat yang belum punya bisa kunjungi ke GitHub saya lalu masuk ke repo-nya ngobar ya nanti kita akan gunakan yang nomor 4 ini ya ini hasil dari video ngoding bareng episode ke 4 ya jadi kalau mau ngikutin dari awal sih silahkan ditonton dulu videonya tapi kalau mau langsung kalian bisa download aja codingnya yang 4 ini nah sambil nunggu kalian download jadi nanti ada 2 website atau 2 API yang akan kita coba ya yang pertama kita akan connect ke API punyanya Google karena seperti yang kita tahu di video sebelumnya Google itu punya banyak banget API ya itu portalnya dari sini ya kita masuk ke developers google.com ya nanti kita cari ya kalau mau connectnya ke Youtube gimana caranya terus nanti kita juga akan connect ke sini ke instagram.com slash developer ya ini untuk terkonek ke API punyanya instagram nah kalau teman-teman sudah download file ngobarnya harusnya sekarang teman-teman punya folder ini ya bootstrap 4 di dalamnya ada beberapa file ada CSS dan ada gambar dan ada HTML nah ini coba dibuka dulu ya coba dibuka harusnya hasilnya seperti ini kita membuat halaman sederhana untuk portfolio ya teman-teman lihat nih simple aja nanti yang akan kita lakukan di web portfolio ini kita akan menambahkan sebuah section baru atau bagian baru setelah about ini ya yang nantinya akan menampilkan identitas dari sosial media saya Youtube dan Instagram untuk Youtube nanti saya pengennya menampilkan jumlah subscriber saya saat ini dan juga menampilkan video terakhir yang saya upload dan untuk Instagram saya nanti akan menampilkan jumlah follower saya saat ini gitu ya teman-teman ya nah ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan dengan cara hardcode jadi ditulis aja langsung jumlah subscriber atau followersnya nah tapi repotnya adalah ketika jumlah followersnya berubah ya kalian harus coding lagi buka lagi HTMLnya ubah jumlah followersnya nah kan akan lebih baik ketika otomatis gitu ketika jumlah followersnya nambah di website-nya juga berubah nah pengennya gitu paham ya idenya teman-teman ya simple sebenarnya ya jadi sekarang saya minta gini kalau teman-teman sudah download silahkan di copy aja folder bootstrap ini ya kita simpan ke tempat penyimpanan aplikasi-aplikasi API kita ya jadi silahkan di copy terus saya minta teman-teman buka htdocsnya ya kita simpan di folder rest API kita ya kita udah punya 3 folder kita simpan ke sini sekarang kita kasih nama ini adalah misalnya apa wpu-portfolio aja ya portfolio nama foldernya wpu-portfolio sudah silahkan sekarang dibuka di code editor kalian masing-masing ya saya akan gunakan visual studio code nah kalau sudah dibuka coba teman-teman lihat dulu file yang kita punya ya kita punya folder CSS ada stylenya ada image dan beberapa image-nya nah sekarang kita akan coba connect ke API-nya gak lagi pake javascript pake ajax kita mau pake php kita akan coba pake curl ya jadi yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengubah dulu file index-nya yang tadinya html jadi php eh silahkan klik kanan terus rename aja sekarang ini index php sudah ya sekarang coba kita buka dulu di browsernya coba jalanin kita buka localhost slash slash resapi ya slash apa nih wpu portfolio nah ini hasilnya ya sudah jadi sudah terbuka kita nanti akan nambahin section baru setelah about ini ya kita edit dulu silahkan buka lagi file html-nya kalian scroll cari bagian about ya cari bagian about kita akan simpan section baru di bawahnya nah disini sebelum portfolio tambahin misalkan ini untuk apa social media gitu ya social media atau langsung aja deh youtube dan instagram ya silahkan kalian bikin section supaya sama dengan yang lain ya kita kasih nama kelasnya apa nih sosial gitu kita kasih nama id-nya sosial juga terus kita bikin bungkusnya dulu kita kasih div nama kelasnya container terus di dalamnya apa nih kita bikin row dulu ya row lalu di dalamnya kita bikin kolom di dalamnya kita bikin judulnya ya h2 social media ya ini untuk judul sectionnya coba kita lihat dulu save balik ke webnya kita refresh nah sudah tinggal kita ketengahin di kolomnya kasih text center ini kita siapin dulu template-nya ya sebelum kita ganti datanya lewat API sudah ketengah gimana kalau kita tuker warnanya ya supaya belang nih jadi social medianya abu-abu portfolio-nya putih kontaknya abu-abu sekarang coba kalian scroll ke bawah sedikit ada di portfolio itu bg light ya nah bg light-nya pindahin boleh di cut simpan di kelas social jadi abu-abu putih terus kontak di bawah ini abu-abu lagi gini oke karena kita nambahin section baru supaya gak sama sama about nih kan about putih ya about putih social media abu-abu nah begitu putih abu-abu lagi nah kita benerin dulu dikit ya kasih padding social medianya cari row nah disini kita kasih padding topnya 4 biar sama-sama yang lain lalu margin bottomnya 4 juga ini biar sama nih refresh sudah sekarang gini desainnya saya mau mirip dengan about jadi ada 2 kolom kolom yang sebelah kiri untuk youtube kolom yang sebelah kanan untuk instagram nanti kita kerjain satu-satu jadi kita bisa nyontek punyanya about nih ya jadi kita bikin row dulu di dalamnya ada 2 kolom yang ukurannya 5 ya biar gak terlalu full terus kita ketengahin pakai justify content center sip ya ini mah bootstrap lah kalian harusnya udah tau oke kita kesini ya kesetelah rownya kita bikin row baru div yang kelasnya row terus di dalamnya kita bikin div yang kelasnya kolom md5 ya ada 2 duplikat aja tinggal kita kasih rownya justify content center sip ya nah yang sebelah kiri ini untuk youtube jadi gimana kalau kita kasih judul gini misalkan bikin pakai apa H5 aja ya H5 ini apa nama channelnya web programming unpass misalnya gitu ya ini kita tulis manual dulu aja terus di bawahnya saya pengen ada gambar channelnya ada gambar channelnya jadi nanti kita bikin image yang src nya ya untuk sementara kita pakai gambar yang kita punya dulu deh ada disini nih ya pakai profile 1 pakai ini aja dulu untuk sementara jadi saya ngambil misalnya disini img slash profile 1 titik png ya profile 1 titik png kita kasih width nya 100 aja cobain dulu ya save lihat hasilnya nah ini kayak gini ya tapi gimana kalau saya pengennya gambarnya di kiri tulisannya di kanan gimana kalau kita pisahin ya ini jadi 2 kolom hmm gimana kalau gini saya bikin row lagi disini div yang kelasnya row di dalamnya bikin 2 kolom pertama kolom md misalnya berapa 4 deh lalu gambarnya kita masukin ke atas ya simpan ke sini terus bikin kolom lagi kolom md sisanya berapa 8 ya 8 baru tulisannya kita masukin ini jadi gambar di kiri tulisan di kanan coba kita lihat save dulu refresh nah sudah ya sudah sekarang kita kasih kelas deh gambarnya ini kan kebetulan gambarnya bulat kalau gambarnya kotak saya pengen dipaksa jadi bulat kalian bisa pakai rounded circle kalau gambar kalian kotak terus saya mau bikin dia sebagai thumbnail jadi kalian bisa tulis img thumbnail ini punyanya bootstrap ya sudah tuh jadi ada lingkaran putihnya ini nama channelnya ini ukurannya 100 kok saya kasih 200 gimana nah cukup lah ya 200 kayaknya nah ini desainnya silahkan ya kalian harus lebih bagus dari ini ya ini saya supaya cepat aja nah terus di bawah H5 ini saya mau bikin jumlah subscribernya saya bikin pakai paragraf aja misalnya subscriber saya tuh sekarang kalau nggak salah 70 ribuan lah ya anggap aja 70 ribu lah gini nanti saya tulisnya gini subscribers oke tuh ada nanti di bawahnya sip ya terus saya mau tampilkan video terakhir saya saya simpannya sebagai row baru deh ya saya simpan sebagai row baru disini jadi nanti ada row ada kolom baru di dalamnya ada videonya nah sekarang coba nampilin video gimana kalau nggak salah di bootstrap ada ya kalian buka bootstrap terus ke documentation terus cari embed kalau nggak salah embeds embeds cari video nah ini ada nih ya silahkan ini di copy aja simpan disini rapihin ini videonya tapi videonya saya pengen ya video terakhir saya nah jadi ini manual aja lah ya manual kita ke channel youtube saya cari video kebetulan video terakhir saya video kemarin ya video public API coba kita buka dulu videonya ini videonya kita ambil ID nya nih kalau kalian ke atas nah ini ada video ID nya nah ini kita bisa copy ini sebenarnya kalian bisa pakai video dari channel manapun ya silahkan ganti ke sini nah simpan sudah jadi harusnya sekarang kalau kalian connect ke internet kalau kita buka refresh tuh ada videonya sip ya paling tinggal kita rapihin aja nih row nya kasih margin top 3 padding bottom 3 supaya ada jarak nah ceritanya gini untuk yang youtube nah sekarang untuk yang instagram sama aja kita bisa buka disini ya kita bikin disini row lagi di dalamnya ada kolom ini sama ya untuk profile picture instagramnya jadi md4 juga kalian mau copy paste yang atas boleh ya ini copy aja lah ini copy simpan kesini ya kan ini untuk sementara pakai yang profile 1 dan kolom satunya gini ini gini sandika gali nah sekarang kalau ini followers ya jadi anggap aja saat ini sekitar 7000 follower instagram saya tulis aja disini followers sudah jadi kalau instagram seperti ini atau mungkin nanti di bawah di bawah sini saya mau nampilin 5 gambar terakhir saya di instagram misalnya gitu ya nanti kalian boleh scroll lagi tambahin disini div lagi yang kelasnya row terus di bawahnya ada kolom lalu lalu disininya nanti ada gambarnya ya gimana kalau misalkan kita tulis image aja langsung ya kita ambil sementara pakai thumbnails ini ya nih thumbnails ini tapi thumbnailsnya kan gak kotak ya sedangkan saya pengennya bujur sangkar si gambarnya kan mungkin aja foto instagram kalian juga gak kotak ya bisa persegi panjang bisa portrait bisa landscape gimana kalau kita akalin gini kita bikin dulu div kita kasih nama kelasnya ini deh ig thumbnails nanti kita bikin CSS nya bukan img tapi ig baru di dalamnya ada image image nya berarti img slash thumbs thumbs ya bener ya thumbs terus slash 1.png nah gini coba save lihat dulu hasilnya ada satu gambarnya tapi gede banget coba kita ubah CSS nya ya temen-temen buka file CSS nya ini CSS waktu kalian bikin portfolio nya ya jadi ada ig thumbnails itu kita bikin width nya 100px height nya 100px buat frame nya terus kita kasih float left biar ngejejer terus kita kasih overflow hidden jadi kalau gambarnya kegedean nanti ngumpet di belakangnya baru kita kasih ig thumbnail image di dalamnya width nya 100px supaya gambarnya kecil ups gak berubah karena kenapa gak berubah oh berubah ya tuh sip ya tinggal dikasih lagi margin dan padding disini kasih apa tadi padding top atau margin top oh margin top ya margin top 3 padding bottom 3 oke ya ini baru satu fotonya kalau misalkan ngejejer banyak ini nanti tinggal di copy aja 2 3 gitu teman-teman ya saya pengen ya gambar ini nanti diambil dari instagram saya jadi teman-teman boleh ngambil dari instagramnya masing-masing , oke ya jadi idenya sebenarnya simple mau bikin kayak gini tinggal nanti kita cari cara dapetinnya gimana oke ya sekarang gimana caranya satu-satu dulu kita kerjain yang youtube dulu silahkan kalian buka website-nya di developers.google.com ya silahkan buka disini kalian bisa nyari mau connect ke API apa ya mau ke maps mau ke android mau ke youtube macem-macem ya lalu silahkan kalian login menggunakan akun gmail kalian masing-masing terus kita cari aja apa yang mau kita hubungkan kita cari youtube ya nanti kalian akan diarahkan ke sini disini kalian bisa lihat semua penjelasan mengenai API punyanya youtube tapi sebelum kita bisa connect ke youtube sama seperti omdb kita harus dapetin dulu akses kita harus dapetin otorisasi ke youtube nya istilahnya kita nanti dapetin key nah caranya kalian harus masuk ke konsolnya google nah sekarang caranya kalian arahkan ke sini ke youtube data ya karena kita mau connect ke API nya data youtube ya coba ke overview aja klik overview nanti kalian akan diarahkan ke introduction nya ya disini dikasih tau sebelum mulai harus ngapain pertama kalian harus punya akun google harusnya udah ya terus masuk ke konsol terus minta API key jadi sekarang kita masuk ke konsolnya arahin ke sini ada google developers console ya di klik aja nanti kita masuk ke konsolnya google url nya berubah tuh ya nah disini kalau kalian belum pernah connect ke API pasti kosong nah disini kalian pertama kali pasti diminta untuk create project nya ya karena asumsinya kalau kita connect nya ke public API yang besar seperti google atau instagram itu mereka berasumsi kita memang mau bikin produk gitu ya untuk terhubung ke API mereka kalau belum ada silahkan create aja kita create yang baru silahkan kasih nama aja project nya apa misalnya WPU API kalau saya gitu ya kalian mau sama boleh mau beda silahkan ya namanya gak bisa berubah paling nanti kalian bikin baru project nya ini untuk organization mungkin aja kalau kalian pakai akun gmail yang biasa ini kosong itu biarin aja ya coba langsung create aja atau biarkan default nya aja silahkan create klik tombol create terus ditunggu aja prosesnya nah kalau sudah kalian akan diarahkan ke halaman ini terus disini kalian akan ditanya mau menjalankan atau mau mengenable API yang mana nah ini kita klik aja kita jalanin service atau API mau apa nah kita jalanin youtube tadi youtube nanti kalau sudah diketik youtube ada pilihannya mau API yang mana ya mau data mau analytics mau ads dan yang lain ya kita pakai yang data aja karena data ini untuk dapetin informasi video komentar subscriber semua yang ada hubungannya dengan data dari si youtube oke kalau projectnya udah benar harusnya ini tulisannya enable kalau enablenya masih abu-abu berarti kalian belum bikin project ya sekarang silahkan di klik aja enable nya nah kalau sudah berarti kalian udah bisa pakai tapi sebelum pakai kalian harus bikin key nya dulu ya caranya kalian klik create credentials ya silahkan di klik nanti ditanya mau pakai API apa yang sudah kalian enable tadi ya pilih yang youtube youtube data terus nanti ditanya mau manggil API nya lewat mana ya kalau misalkan kalian mau pakai web browser nanti kita pakainya yang paling atas ini ini bisa pakai javascript bisa pakai php ya kalau kalian mau pakai aplikasi mobile pilih yang ini kita pakai yang browser aja nah kalau sudah selanjutnya ini kalian mau data apa katanya gitu ya kita mau data yang public aja yang memang bisa diakses oleh semua orang klik public terus klik tombol ini what credentials do I need lalu keluar API nya ya jadi ini adalah API punya kita ya silahkan disimpan baik-baik boleh disimpan ke file text atau biarkan disini tapi setiap kita butuh nanti kita harus buka konsolnya kalau sudah kalian pencet done sudah ya selesai kalau misalkan mau dikasih nama API nya silahkan di edit aja misalkan ini WPU API oke kita save sudah ya kita sudah dapat API nya kita biarkan aja sekarang tinggal gimana caranya kita connect ke data YouTube nya coba kita buka lagi browser baru kita arahkan ke sini kalian tulis developers titik google dot com slash YouTube nah disini coba kalian masuk ke data lagi sekarang kalian boleh masuk ke reference nya ya reference nah teman-teman lihat nih yang sebelah kiri kita bisa ngambil data macam-macam ini adalah endpoints nya atau ujung API nya mau yang ada hubungannya dengan apa aktivitas caption banner atau apapun ya yang saya butuhin ada dua yang pertama gambar channel nya atau profile picture lah ya yang kedua jumlah subscriber nya oh ada satu lagi video terakhir nah coba cara dapetin nya gimana untuk dapetin banner atau profile picture nya kalian masuk ke bagian channels nah di channel kalian bisa ke bagian overview jadi kalau misalkan kalian request ke API untuk bagian channel ini yang dikembalikan to ini ini aja di banyak banget ya yang didapetin yang pertama itu kalian bisa lihat deskripsi dari channel nya nama channel nya apa deskripsi URL terus thumbnails nah thumbnails ini profile picture nya nanti kita butuhin ini terus ada yang lain ada statistik nah ini kita juga butuh ya subscriber count gitu nah ini kalau mau minta data ini caranya gini kalian bisa ke bagian list ya sebelah kiri atau klik tombol list disini nah itu caranya ini kalian bisa lihat ya source code buat apa namanya connect ke API nya tapi kita gak akan pakai yang ini kita pakai yang sangat simple nanti nah ini kita pada saat ngirim yang pertama kalian bisa lihat ada URL nya ini ya ngirimnya ke sini terus ada parameter yang harus dikirim yang pertama ada part mau minta apa yang kedua yang jelas ada ID channel ya ini ID channel yang mau kalian lihat isinya dan yang ketiga tentu saja adalah key ya jadi ada key ID dan part nah part ini kalian bisa minta datanya gak semua ya tadi kalau misalkan pengen datanya lengkap ini ada tiga tiga bagian ada snippet ada content details ada statistik kita gak butuh semua kita cuma butuh snippet karena di dalamnya ada profile picture channel dan kita butuh statistik untuk dapetin jumlah subscriber ya jadi gimana kalau kita coba dulu connect ke youtube ini pakai postman ya jadi teman-teman silahkan buka postman ya ini ya sekarang simpen URL nya dulu yang ini oke simpen URL nya terus parameternya apa coba yang pertama part nya dulu ya ini kalian boleh copy nama key nya part value nya ini tapi kita cuma mau snippet dan statistik aja kalau mau semua juga gak apa-apa sebenarnya ya yang kedua ID ini channel ID nya nah dapetin channel ID itu kalian bisa ke youtube nya ya kalian coba klik home aja nah nanti URL nya akan berubah jadi ada channel ID nya ya ini kalian copy aja copy simpan ke sini ke ID dan terakhir adalah key key nya yang tadi yang ada di console disini ya ini copy karena tanpa key kalian gak bisa coba sekarang kita send kalau bener tuh dikirim ya datanya sip ya berarti udah bisa nih tinggal kita lakukan di PHP nya ya jadi caranya gini silahkan balik lagi ke coding nya kalian ke paling atas kita buka tag PHP nah sekarang yang akan kita lakukan adalah connect ke API menggunakan teknik curl ya atau curl itu client URL sebenarnya ini bisa dilakukan lewat console atau terminal nah tapi PHP punya API nya supaya kita bisa pakai di script PHP jadi yang pertama tuh ada sebuah fungsi yang namanya curl underscore init ya ini untuk menginisialisasi fungsi curl nya ya coba kita masukin ke variable karena nanti ini akan dipakai lagi ini untuk menjalankan init nah di bawahnya kita bisa masukin opsi-opsi nya ya jadi curl ini bisa dipakai gak cuma buat get buat post buat put juga bisa tergantung nanti kalian nge-set opsi-opsi nya nah sekarang yang saya bikin ini sangat sederhana ya opsi nya sangat sederhana yang pertama itu adalah curl underscore set op ya buat nge-set opsi nya kita panggil si variable curl nya yang ini nah lalu yang kedua adalah opsi nya mau apa bisa pakai curl opt ya underscore url ini opsi url nya apa nah disini masukin url nya nah sebenarnya yang kalian masukin adalah ini yang panjang ini ya jadi kalau kalian pakai postman tadi silahkan di copy aja nah nanti sebenarnya ini bisa kita pecah jadi variable-variable ya ya kita copy aja simpan ke sini ya kita biarkan terus yang kedua opsinya adalah curl set op lagi ya set op kita kasih curl ini bisa banyak opsinya adalah kita pengen data yang dikembalikan itu bentuknya text ya biar nanti kita yang ubah text itu jadi array atau object ya text itu adalah json ya ini curl op lagi ada yang namanya return transfer nah ini kita isi true kalau mau kembaliannya text ya true atau satu sama aja terus terakhir kita eksekusi jadi curl exact si variable curl nya nah ini biasanya kita simpan ke variable ya jadi nanti ini apapun kembalian dari si server API nya dan terakhir kita close gini ya jadi kalau pakai curl seperti ini kalian kalau mau cobain pakai file get contents juga bisa yang mau pakai ajax bisa juga sudah ya terakhir kita coba result nya ini coba kita timpa dengan result yang sudah di decode ya result diisi dengan json decode result mau jadi object jadi array kalau array berarti true terakhir kita coba vardam result ya coba save dulu kita lihat hasilnya coba di refresh ada ya tuh berarti ini datanya sudah benar bisa kita dapetin sip ya teman-teman kita sudah berhasil nih connect ke API youtube dapet datanya tinggal datanya ini kita pecah kita ambil sesuai kebutuhan kita ya jadi ini apa nih misalkan saya mau youtube profile picture ya variable namanya youtube profile picture itu diambil dari result terus kita telusuri json nya nah kita telusuri disini coba kita dapetnya ini kan semua dapet kita mau ambil profile picture yang mana coba profile picture itu thumbnails ini ya kita mau ngambil url nya coba ini dari mana dari items masuk ke snippet masuk ke thumbnails jangan lupa items nya array jadi gini result items ya ini kan result masuk ke items masuk ke array index ke 0 jadi index ke 0 jadi index ke 0 terus masuk ke thumbnails sini thumbnails terus kita ngambil medium ya ada 3 pilihannya mau kecil medium besar kita mau ngambil yang medium terus kita ambil url nya ini ini untuk youtube profile picture nya nah nanti youtube profile picture ini kita pakai di gambar coba scroll ke bawah ke youtube nah ini dia coba kita ganti nih berarti disini gimana kita buka tag php atau gini sama dengan ini apa youtube profile pic nah coba berhasil gak save dulu refresh wah gak tampil nih expect undefined index thumbnails oh ada yang salah coba kita lihat snippet udah belum snippet oh snippetnya belum item snippet dulu sini ya snippet nah kurang 1 jadi lumayan panjang nih coba refresh line 6 oh ini sorry kurang curl sudah ya save coba refresh gak ada error scroll ke bawah nah tuh teman-teman ya udah dapet nih profile picture ini udah ngambil langsung dari youtube jadi kalau channel saya ganti gambarnya otomatis website saya gambarnya ganti juga udah tinggal apa nih nama channel nama channel adalah ini ya title oh ini gampang berarti result item snippet title oke ini channel name oke ini copy aja result item 0 snippet title nah ini gak usah sip terus subscriber 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 tuh ngambilnya dari result item result item 0 sama tapi dia bukan snippet tapi statistics ya jadi ini sama nih result item 0 tapi ininya statistics lalu subscriber count oke sip ya scroll ke bawah kita ganti nama channelnya jadi bukatek php eho channel name dan ini yang 70 ribunya jadi bukatek php subscriber udah coba save dulu refresh oh betul ya teman-teman lihat nih subscribernya sudah sama dengan subscriber benernya jadi kalau subscribernya nambah otomatis disini pun nambah sip ya gambar sudah nama channel sudah subscriber sudah tinggal kita kerjain yang ini ngambil video terakhir saya jadi apapun video terakhir dari sebuah channel nanti tampil disini gak perlu kalian ubah manual si id nya oke teman-temannya jadi untuk yang video terakhir di youtube itu sebetulnya kita hanya akan mengganti url ini ya jadi url ini akan berubah secara dinamis ya jadi sebetulnya kita harus melakukan sekali lagi request ke api punyanya youtube nah tapi problemnya adalah endpoints yang akan kita akses beda bukan channels ya sebelumnya kan mau ngambil apa namanya profile picture subscriber sama nama channel ada disini infonya sedangkan untuk video terakhir itu beda lagi jadi sekali lagi kita harus memanggil hal yang sama jadi kita harus scroll lagi init set up dan seterusnya lalu kita close terakhirnya gitu paham ya nah daripada kita harus mengulang script ini gimana kalau script ini kita jadikan sebagai function aja supaya nanti ditulis sekali kita panggil berulang-ulang jadi teman-teman silahkan ke atas dulu sebelum nanti kita masuk ke dokumentasi google nya lagi ya kita bikin function disini ya misalkan apa kasih nama aja get underscore curl gitu ya silahkan aja namanya apa nanti si curl ini akan menerima url nya karena yang beda kan hanya url nya aja lalu silahkan ini kita masukkan ke dalam function nya biar gampang pencet alt atas ya masuk ke dalam sudah selanjutnya kita ganti url ini dengan parameternya ya jadi ini kita cut dulu supaya gak hilang dolar url oke dan terakhir ini kita ganti deh ya result nya jangan sama dengan tapi jadi return ya jadi mengembalikan array asosiatif sudah jadi nanti fungsi ini bisa kita panggil berulang kali ya jadi di bawah tinggal gini kita panggil dolar result itu diisi dengan get curl yang parameternya yang parameternya adalah string url tadi paham ya jadi ini kita kalau kasih titik koma dulu terus kita save kita kembali ke sini kita refresh harusnya gak ada masalah nah sudah ya jadi tetap bisa dipanggil nah sekarang fungsi ini bisa kita pakai lagi ya jadi sekarang gini ini untuk misalkan latest video ya oke oke untuk latest video sekarang kita cari tahu dulu url nya apa nah jadi saya pengen kalian sekarang kembali ke dokumentasi youtube nya youtube api nya kalau sebelumnya kita lihat ada di bagian channels sekarang kita akan ke mana ya ini semuanya adalah endpoints api nya masing-masing punya data yang berbeda ya untuk mencari video terakhir itu ada di bagian search ya ini kalian bisa cek sendiri ya masing-masing dari endpoints ini menghasilkan apa saya sudah cek untuk latest video itu ada di search kalian boleh ke bagian list nanti disitu bisa lihat kita bisa search berdasarkan apa saja ya kalau kalian scroll ke bawah itu ada contoh parameternya jadi yang wajib itu ada part ada max result jadi mau berapa hasil kembaliannya ada queue ini buat apa namanya string query nya ya mungkin nanti gak akan kita pakai ya ini contoh aja yang lengkapnya ada di bawah parameternya jadi yang required nya adalah part terus sisanya itu opsional yang akan kita pakai adalah kalau kalian scroll ke bawah berarti kan tadi part ya part terus channel id jadi channel tujuan kita kita mau ngambil video terakhir dari channel tujuan kita jadi butuh channel id terus kita butuh max result tadi ya tapi kita butuhnya cuma satu aja oke karena satu video terakhir buat ditaruh disini oke jadi channel id max result sama satu lagi order nah ini mau berdasarkan apa karena kita mau berdasarkan video terakhir maka kita kasih date ya kalian bisa berdasarkan view terbanyak bisa pakai view count atau bisa berdasarkan judul dan lain sebagainya ya kayaknya cuma itu aja yang kita butuhin gimana kalau kita coba dulu pakai postman ya seperti biasa coba ini url nya kita ambil ya kita ambil dari sini kita copy dulu buka kembali postman nya bikin request baru metodenya get ini url nya terus yang pertama key dulu ya key seperti biasa gak akan jalan semua itu kalau key nya salah atau gak ada key nya key nya sama dengan yang sudah kita punya sebelumnya ini ya sebaiknya kalian generate key kalian sendiri ya simpan disini terus yang kedua apa channel id ya channel id coba kita samakan nulisnya gimana channel id oh ya i nya besar ya channel id nya ambil channel id web programming unpass kalian mau cobain pakai channel id lain silahkan nanti kita coba ya ini kita udah punya id nya ambil aja simpan disini terus apa lagi max result ya max result mau berapa yang dikembalikan kalian mau lebih dari 1 juga silahkan misalkan 10 video terakhir ya sudah silahkan tulis 10 karena saya mau 1 ya sudah tulis 1 dan yang terakhir adalah apa order ya order order nya berdasarkan tanggal gini coba ya gini aja dulu berhasil gak kita send oh ada yang kurang part ya tuh katanya ada yang wajib lagi part nah ini malah kita lupa yang wajibnya yaitu part ya part adalah snippet kan ada disini tadi aturannya ya required parameter dia hanya cuma 1 pilihannya kalau sekarang adalah snippet kalau sebelumnya kan ada macam-macam ya jadi part snippet coba kita kirim lagi klik send nah lihat tuh teman-teman sudah dikembalikan ini hasilnya jadi kita punya items yang isinya snippet yang isinya video terakhir kita ya rest API episode ke 5 oke mungkin kalau kalian nonton ini di waktu yang akan datang mungkin bukan ini ya yang kita butuhin adalah video ID nya nah ini dia video ID untuk mengganti yang akan kita tampilkan ya jadi sudah berhasil tinggal kita terjemahkan ke PHP nya nah ini biar gampang gini kalian balik ke URL nya ini sudah dibikin jadi URL lengkap ya ini di copy aja copy sekarang kita ke sini ya kita bikin variable baru namanya misalkan URL latest video simpan yang tadi ya ups tambahin dulu kutip simpan sudah sekarang kita panggil lagi misalkan dollar result diisi dengan get curl lagi sekarang ininya URL latest video oke jadi mau disimpan ke variable gini boleh atau mau langsung kayak yang sebelumnya kita lakukan gini juga boleh sudah sekarang ini harusnya sudah dijalankan coba kita vardam dulu masuk gak save kita ke sini refresh sudah ya datanya masuk tuh tinggal kita telusuri JSON nya nih supaya nanti di bawah sini kita dapet latest video ID ya kita dapet ID nya aja oke berarti dari result masuk kemana coba kita telusuri ini result tuh yang paling luar kita masuk ke items berarti ya ini kita masuk ke items begini lalu karena items itu adalah array of object ya berarti kita ambil ID keberapa nih oh sebentar kenapa ini videonya banyak ya padahal saya pengennya cuma 1 kayaknya max result nya salah deh apa tadi dia mintanya oh ada S nya tuh max result ya defaultnya 5 kalau gak pake max result defaultnya 5 kalau pake S klik nah sekarang cuma 1 di codingan kita ini max result ada S nya silahkan diperbaiki dulu S sudah balik lagi telusuri items terus terus array index keberapa nih objek keberapa objek pertama berarti index nya 0 terus masuk lagi kita ke snippet kesini ya jadi snippet masuk lagi ke oh salah langsung ke ID ya bukan snippet jadi dari items ID video ID oke ID terakhir video ID oke sip tinggal kita masukkan aja ke embed kita coba scroll ke bawah nah ini dia oke jadi kita hapus kita buka tag php eho apa ini latest video ID sekarang kalau kalian save kembali ke sini harusnya yang tampil sekarang adalah video terakhir karena sekarang ini adalah video terakhir ini yang tampil begitu teman-teman ya jadi kita sudah berhasil menampilkan data dari Youtube gimana sampai sini mudah-mudahan sih pada jalan semua ya nah ini sekali lagi saya bilang tadi kita bisa aja menggunakan channel punya orang lain jadi kalau misalkan kalian mau memantau misalnya subscriber sebuah channel ya misalkan kalian mau memantau PewDiePie vs T-Series misalnya ya siapa yang menang subscribernya bisa pakai cara ini asal kalian punya key yang valid oke ya dan terakhir nih sebelum kita masuk ke Instagram saya mau nambahin di bawah sini tombol subscribe ya jadi kalau di kliknya di sini itu otomatis langsung mengarah ke subscribe ke channel yang bersangkutan nah caranya kalau ini gampang banget ya kalau ini caranya sebetulnya kalian gak perlu API key kayaknya ya karena gak ada di sini gak ada di endpoints yang ini dia adanya di Youtube di URL yang utamanya coba klik aja ke sini jadi developers.google.com slash youtube aja nah disini ya di halaman awalnya kalau kalian scroll ke bawah ada subscribe button ini tinggal di klik add a button terus nanti ada konfigurasinya mau bentuknya kayak gimana nanti hasilnya gini ada tombol seperti ini gampang kayak gini masukin aja nama channel atau ID channel yang kalian mau munculkan masukin ke sini terus layoutnya mau gimana mau full ada gambarnya atau hanya tombol subscribe-nya aja terus temanya mau gimana mau yang gelap atau mau yang biasa coba kalau full dark nah dia gini ya kalau mau yang biasa default default terus mau dimunculin gak subscriber-nya kalau gak hidden oke kita coba yang dimunculkan nah kalau sudah nanti muncul nih dua script yang harus kalian tambahin di codingan kalian gampang gitu ya jadi tinggal ini kalian copy aja yang ini kita copy di HTML-nya script-nya ya kita copy simpan ke paling bawah kita kita copy ke sini aja ya paling bawah terus yang ini kita simpan di dalam HTML kita kita simpan di mana nah disini ya di di bawah subscriber-nya disini aja kali coba kita lihat hasilnya gimana save balik ke sini kita refresh nah sekarang lihat ada tombol subscribe-nya ya kalau misalkan ini kita buka di incognito misalnya kalau di yang tadi kan saya udah subscribe ya jadi gak bisa dipencet kita buka di sini di incognito jadi bisa dipencet kalau di klik langsung minta sign in ke YouTube-nya oke ya sip teman-teman sudah tuh untuk yang YouTube ya sekarang kita masuk ke Instagram oke kalau yang Instagram ini agak berbeda ya Instagram itu menurut saya jauh lebih strict daripada yang YouTube Instagram itu API-nya kalau untuk percobaan seperti ini sangat sedikit data yang bisa kita dapetin kita langsung masuk ke website-nya disini di instagram.com slash developer dan ini kalian hanya bisa mendapatkan data dari akun Instagram kalian aja gak bisa kalian cari tahu Instagram orang lain ya jadi ini hanya untuk akun Instagram kalian kalau tadi kan YouTube boleh kita cari tahu tuh subscriber channelnya orang lain kalau ini gak bisa kalian hanya bisa dapetin sedikit data dari akun Instagram kalian sendiri yang pertama login dulu jadi silahkan login dulu disini nanti kalau sudah masuk ya pastikan gini deh pastikan kalian dan punya akun Instagram dan di dalamnya ada beberapa foto lah supaya percobaan ini bisa berhasil kalau sudah yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kita membuat aplikasi API client-nya caranya kalian ke sini ke manage client kalau ke sini harusnya kalau yang belum punya client ini kosong ya ini kebetulan saya udah pernah nyoba sekarang yang akan kita lakukan adalah register client baru disini ceritanya kita mau bikin aplikasi untuk terkoneksi ke API-nya Instagram nah sebetulnya yang benernya itu nantinya Instagram bisa nge-review aplikasi kita dipakai buat apa bener apa enggak jangan sampai kita menyalahgunakan API-nya jadi silahkan yang pertama kasih nama dulu API-nya misalkan kalian boleh bebas ini namanya apa aja ya misalkan wpu rest client atau jangan pakai dash deh gini aja rest client nah ini katanya nama aplikasinya gak boleh ada tulisan Instagram, IG, Insta, atau Gram ya silahkan bebas aja terus description-nya silahkan kalian tulis apa aja bebas ya misalnya wpu rest client test gitu aja ya simple terus company name-nya bebas boleh tulis nama kalian juga gak apa-apa disini ya sekarang saya tulis web programming unpass terus url-nya ini website url-nya kalian boleh pakai yang ini ya yang lokal kita ya silahkan di-copy aja ini copy dan valid redirect url-nya juga sama ini penting ya karena nanti key-nya atau token-nya akan dikembalikan ke alamat ini oke kalau sudah scroll ke bawah untuk privacy policy-nya boleh samain aja ya sama kontak email-nya silahkan tulis aja email kalian sudah kalau sudah jangan dulu register ya scroll lagi ke atas kita ke bagian security nah ini karena kita ingin mendapatkan key-nya secara simple sama seperti yang kita dapetin di youtube ya kita mau mendisable implicit OAuth-nya ya aja nanti gak ada fitur OAuth-nya ya silahkan di uncheck list kalau sudah baru kita register sudah ya harusnya dia sukses ya tapi mungkin aja nih ada beberapa diantara kalian yang gagal ya katanya sudah pernah bikin padahal kalian belum pernah nah itu nanti saya kasih tau cara buat ngakalinnya di akhir ya sekarang saya anggap kalian semua berhasil aja dulu oke kalau sudah yang saya ingin kalian hafalkan adalah ini client ID-nya ya silahkan kalian boleh copy ke tempat lain supaya gak bolak-balik ke halaman ini ya ini client ID bukan token bukan key silahkan di copy boleh aja ditaruh disini lah ya di codingan kita kita bikin di paling bawah sini misalnya apa instagram API ini client ID gitu simpan aja client ID-nya nah balik lagi sekarang untuk mendapatkan token kalian ke sebelah kiri ke authentication ya silahkan klik authentication terus disini ada katanya bagaimana cara mendapatkan akses token nah caranya kalian scroll aja ke bawah ada dua cara ada yang explicit ada yang implicit kita mau pakai yang implicit silahkan scroll ke paling bawah cari yang implicit nah ini caranya gini katanya ya kopikan URL ini ke browser kalian tinggal nanti diganti client ID dan redirect URI-nya sesuai dengan yang tadi kalian masukin waktu bikin account-nya silahkan di copy dulu ya kita buka aja tab baru ya kita simpan terus kita ganti nih client ID dengan yang sudah kita simpan tadi silahkan di copykan simpan ke sini sudah tinggal kita ganti redirect URI-nya copy yang ini ya copy URI punya kita ganti ininya awas hati-hati ngapusnya yang bener ya sampai sini aja simpan sudah kalau sudah kita enter nanti akan diarahkan ke sini ya dia akan minta otorisasi tinggal klik authorize aja jadi katanya instagramnya bilang ini ada aplikasi yang mau ngakses basic information kamu boleh gak ya authorize aja kalau sudah di authorize lihat di sini kita sekarang jadi punya access token ya ini yang akan kalian pakai jadi boleh di copy ya segini ya access tokennya copy kembali ke sini kita tulis aja access token ya simpan sini sudah ya kalau sudah ini di close aja karena udah beres sebetulnya request tokennya sudah ya kita udah punya access token berarti kita udah bisa nih mengakses data ke API-nya instagram caranya gimana di sebelah kiri itu ada yang namanya endpoints ya jadi endpoints apa aja yang bisa kita akses coba di klik karena kita ini sebetulnya aplikasinya hanya untuk ngetes aja secara default instagram cuma ngasih dua ini kita bisa masuk ke user punya kita sendiri kita bisa masuk ke komen yang ada di akun kita kalau misalkan kalian mau bikin aplikasi beneran yang mengakses lebih banyak dari ini biasanya gak bisa langsung jadi instagram itu harus mereview dulu aplikasi yang mau dibikin itu kayak apa ya kita coba dulu aja ke yang user aja nah ke yang user ada dua yang bisa kalian akses informasi mengenai akun kalian yang ini yang self dan informasi mengenai media recent kalian kalian tuh terakhir nge-upload apa aja sih gitu ya nah sebelum ini mungkin sebulan atau dua bulan yang lalu ketika saya coba untuk kuliah saya ini lebih banyak lagi bahkan kita bisa mencari berdasarkan tag sekarang udah hilang gitu ya jadi sekarang lebih strict lagi nih ya jadi ini ada dua yang pertama nih untuk mendapatkan data diri dari akun kita kita cukup arahkan ke url ini terus kirimkan akses tokennya apa kita coba ya jadi kita copy dulu urlnya ya sampai sini aja copy nanti akses tokennya berakangan kita coba dulu pakai postman oke kita bikin request baru simpan disini oke di video sebelumnya banyak yang komen pak katanya bisa pakai aplikasi lain yang namanya insomnia ya bisa juga ya silahkan kalau kalian yang mau coba pakai insomnia sudah ini urlnya terus key yang wajibnya adalah akses token akses underscore token ini harus sama isinya apa yang tadi ya yang udah kita punya yang ini disini simpan aja disini coba sekarang kalau kita send harusnya mengembalikan data dari akun kita ya jadi gak bisa akun orang lain ini khusus akun kita ada username nya ada profile picture nya dan ada followers nya jadi ini yang akan kita ambil untuk disimpan ke website kita buat teman-teman yang gak bisa tadi saya bilang ya gak bisa bikin aplikasi disini sebenarnya ada sebuah website namanya tuh ini atau kalian mau googling untuk mendapatkan akses token pun sebenarnya ada lagi ya selain yang ini ya ada perusahaan namanya pixel union urlnya disini instagram.pixelunion.net nah ini untuk mengenerate akses token dari akun instagram kalian ya jadi kalau kalian klik disini nanti kalian akan login terus mendapatkan secara otomatis akses token nya oke jadi itu melewati proses pembuatan klien yang tadi kita lakukan oke tapi ini aplikasi pihak ketiga kalau misalkan kalian gak terlalu percaya untuk memberikan username dan password nya ke website ini ya sebaiknya gak usah tapi sebetulnya pada saat kalian login disini itu login nya menggunakan Ooth punyanya instagram jadi sepertinya gak ada masalah kalaupun kalian mendapatkan akses token dari sini ya tapi itu saya serahkan lagi ke kalian kalau misalkan untuk nyobain aja saya rasa gak apa-apa ya ya kita kembali lagi jadi kita udah tau kita bisa langsung dapetin data dari akun kita ya sip kalau udah gini tinggal kita masuk ke php nya kesini jadi yang perlu kalian lakukan sekarang gini kita panggil lagi aja get curl nya ya result saya taruh di atas dulu result itu sama dengan get underscore curl terus url nya apa url nya yang ini ya silahkan mau dimasukin langsung ke sini boleh mau disimpan ke dalam variable juga boleh sudah dikirim dapat data semuanya sekarang kita mau dapetin beberapa hal yang pertama username ig nya ya username ig nya apa ig nya g nya gede aja berarti dapetin dari result dulu result masuk ke data masuk ke username ini gampang ya data username udah ini untuk username apa lagi profile picture profile picture ig ini dapet dari result data terus apa profile picture profile underscore picture dan terakhir followers ya follower s pakai s aja ig ambilnya dari result juga data terus apa counts followed by data counts followed by underscore by udah kita coba save dulu scroll ke bawah cari yang ig kita nah ini ya ini dulu profile picture nya hapus buka tag php eho ini adalah profile picture ig username nya ini apa buka tag php eho kasih username ig dan terakhir followers nya berapa hapus buka tag php followers ig sip kita coba save dulu balik ke sini refresh oke sip ini ya udah real dari akun instagram saya youtube ini instagram mantap ya terakhir tinggal kita simpan berapa 5 aja ya 5 gambar terakhir 5 gambar terakhir itu didapat dari endpoints yang berbeda disini jadi dia ke media recent wajib ada akses token ada mau berapa foto terakhir ya kita coba copy lagi seperti biasa coba dulu di postman copy dulu buka request baru akses token copy kan akses token ya mana tadi ini ya copy simpan ke sini terus count ya mau berapa mau 5 mau 10 silahkan 5 aja lah lalu kita klik send nah sudah ada ada berapa nih kita lihat di dalam data harusnya ada 5 tau ya 5 kalau 10 ya berarti nanti 10 dari sini yang mau kita dapetin adalah thumbnails nya ada macam-macam pilihannya ada yang kecil ukurannya kotak ada low resolution standard resolution kita mau ngambil yang kotak aja deh yang ini ya thumbnail sip ya jadi sudah berhasil kembali datanya tinggal kita ambil lagi disini latest ig post gitu ya result lalu get url eh apa curl ya salah get curl url nya apa yang ini copy simpan kesini sudah tinggal kita ambil kita ambil gini saya pengen nanti bentuknya array associative ya jadi saya mau bikin dulu gini photos array kosong nanti kita looping isi dari json nya sekarang saya mau ambil gini for each kita ambil dulu semua datanya ini ya yang 5 ini kita ambil berarti kan dia result data gitu kan dollar result data as apa nih foto ya atau apapun boleh lah ya ini kan hanya variable sementara aja jadi setiap fotonya nanti saya masukin ke dalam photos jadi photos kan cara nulisnya gini ya photos di append lah kalau pakai jQuery kan di append ya ditambahin tadinya kosong nambahin foto baru itu foto foto yang ini ini kan foto ya ambil image thumbnail nya image thumbnail url paham gak jadi kan satu satu gini itu satu foto ini mau saya ambil hanya url nya aja yang ini oke supaya masuk semua ke sini ini ke photos jadi dari sini kita ambil image terus thumbnails terus url sip gak coba image thumbnail url nah jadi harusnya kalau saya vardam disini photos ya isinya adalah array yang di dalamnya ada 5 buah url dari foto yang mau tampil oops error ya undefined index thumbnail katanya dia gak tau apa itu thumbnail oh ada S nya salah thumbnail aja ya thumbnail tuh lihat gak ada S nya refresh sip udah ada 5 isinya url oke tinggal apa nih kita looping yang ada di bawah sini nah ini kita looping kan kalau ini ditulis manual ya div ini kita looping sejumlah array photos jadi kalian buka php for each dollar photos yang bentuknya array as photo ya dibalikin lagi tutup and for each tinggal src nya diganti apa buka tag php echo dollar photo sudah ya save kita lihat ya berhasil gak nih refresh ya gak ada error scroll ke bawah sip lihat teman-teman ini 5 foto terakhir yang ada di instagram saya begitu ya mudah-mudahan punya teman-teman juga sama tampil ya kalau mau 10 gimana yaudah ganti aja di eh mana kelewat disini ya count berapa bisa gak 10 refresh tuh ini 10 foto terakhir atau biar rapih ya 8 aja ya 8 8 pas gitu sip gimana nih teman-teman keren ya jadi sekarang kita sudah berhasil untuk connect ke API dengan cara yang lain sebelumnya kita pakai Ajax sekarang kita pakai PHP ya jadi harusnya sekarang teman-teman udah punya pemahaman untuk menggunakan 3 cara ini untuk connect ke public API ya sebetulnya kalau teman-teman pakai bahasa yang lain itu ada caranya sendiri pakai Python pakai Ruby pakai Java atau kalau mau pakai aplikasi mobile pakai Android misalnya ada cara sendiri untuk connect ke API nya kita cuma coba JavaScript dan PHP ya kalau pertanyaannya bagus mana itu menurut saya sama aja lah ya cuman bedanya gini yang paling mendasar adalah kalau pakai Ajax itu lebih cepat daripada pakai PHP ya pakai file gate contents atau pakai URL ini lebih lambat daripada Ajax tapi teman-teman yang harus diperhatikan kalau pakai Ajax orang lain itu bisa lihat key nya ya karena semua dikerjain di klien cobain aja yang aplikasi film yang kita buat sebelumnya itu kalau kalian inspect elemennya itu key nya kelihatan walaupun sebenarnya gak masalah ya key nya dilihat orang jadi ini terima kasih ada yang komen di video sebelumnya katanya pak itu key nya bisa kelihatan ya memang betul ya jadi kalau mau ngamanin key nya pakai Ajax itu ada cara yang lain kalian bisa pakai login aja bisa pakai OO sekalian ya supaya orang gak bisa lihat key nya nah kalau pakai PHP gak kelihatan karena begitu di inspect elemen kan yang kelihatan cuma HTML nya aja ya jadi banyak banget yang saya dapetin ketika membaca komentar dari kalian ya jadi kalau kalian punya solusi lain dari aplikasi yang kita buat ini saya seneng banget kalau kalian share di kolom komentar di bawah video ini ya pak ada cara yang lebih bagus misalnya atau pak aplikasi yang dibuat itu masih gak aman ya silahkan sharing kalau bisa kasih solusinya ya supaya teman-teman yang lain bisa baca juga jadi komentarnya kalian meskipun gak saya balas tapi pasti saya baca ya oke jadi mungkin itu ya teman-teman ya untuk video kali ini ini cukup panjang juga saya gak tau nih sampai sini masih ada yang ngikutin apa enggak mudah-mudahan sih masih ada yang ngikutin ya kita sudah berhasil connect ke public API yang simple dan yang cukup kompleks seperti youtube dan instagram ini ya jadi sampai sini dulu videonya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini seperti biasa kalau ada yang bingung langsung aja tulis di kolom komentar di bawah videonya kita ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Galih pamit dan satu lagi teman-teman jangan lupa titik komen sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax